Intro Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi ada yang mencapai ratusan juta rupiah sekali tampil. Intro Yang lagi viral Misteri dibalik indahnya panorama curup di Indonesia Intro Hai 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 viewers kembali lagi bersama aku Claudie dimana lagi kalau bukan di on trending obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers tentunya hari ini Claudie punya informasi yang pastinya lagi trend dan menarik banget nih viewers. Kira-kira apa aja sih viewers informasi pertama ini datang dari kalangan celebrity atau artis yang punya bayaran spektakuler. Wow sekali tampil bisa ratusan juta kira-kira siapa aja ya. Ini seru banget nih langsung aja disimpan informasinya. Ini dia. Wow viewers keren banget ya sekali tampil bisa ratusan juta. Enak banget sama kayak gitu langsung auto kaya. Huh Ivan Gunawan emang awalnya ini desainer ya perancang hebat tapi sekarang jadi juri bawa acara keren banget. Dan katanya di podcast Gaini mengaku kalau penghasilannya satu kali tampil itu bisa beli mobil. Wow keren banget tapi ya untuk sampai di titik itu tentunya nggak gampang nih viewers. Ada yang harus dilewatin dulu dan ada progresnya nih. Ada jalannya jadi nggak langsung instan di atas tapi kayak naik tangga gitu step by step sampai akhirnya sekarang ada di titik ini. Yang sekali tampil bisa ratusan juta. Wow tapi ya kalau bayarannya mahal juga kualitasnya itu bener-bener bagus. Selain Ivan Gunawan ini ada Luna Maya nih. Luna Maya juga bener-bener multi-talented banget menurut Claudi. Dari mulai model, main film sampai jadi juri. Dan emang dasarnya tuh orangnya bener-bener cantik dan komunikasinya itu bagus banget. Jadi wajar ya viewers kalau misalnya sekarang ini bayarannya luar biasa. Nah ini juga ada artis sinetron Nikita Willy. Ini kan dijuluki dengan rasu sinetron. Iya dong wajar karena sinetronnya bener-bener banyak dan selalu panjang episodnya. Tapi Nikita Willy bilang kalau dia itu nggak tahu berapa sih sebenarnya bayarannya untuk satu kali episode. Karena semuanya itu masuk ke manajernya. Manajernya siapa ya ibunya sendiri. Tapi bener-benernya ibunya ini bener-bener memanage keuangan Nikita dengan sangat baik. Sampai hari ini anaknya sudah terjamin ditambah suaminya Indra Priyawan. Mantep banget nih viewers. Pokoknya kalau misalnya mau bayarannya mahal kualitasnya juga harus bagus. Biar seimbang jadi keluar duit banyak, keluar duit yang lumayan dan harga yang mahal. Tapi yang diberikan juga performance yang bagus nih viewers. Kalau kita tadi udah ngomongin soal artis atau selebriti yang bayarannya fantastis. Kalau dia mau kasih informasi-informasi yang lagi viral di sekeliling kita nih. Dan tentunya makin heboh karena media sosial. Kira-kira apa aja ya langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers itu gimana coba kasihan banget kalau ojek online gini ya. Kenapa sih harus bikin orderan fiktif. Jadi katanya ini udah diantar ke alamat tujuan. Tapi yang dihubungin itu pemasannya nggak bisa-bisa. Dan akhirnya dengan berat hati ojek ini pergi. Dan ini total pembelanjanya lumayan loh menurut Claudie 459 ribu. Itu gede sih. Maksudnya kenapa sih harus bikin order fiktif kayak gitu. Itu kan orang lagi cari makan. Tapi akhirnya ojek online ini ya sudah dia coba untuk mengikhlaskan. Dan akhirnya makanannya dikasih ke pantai. Ya semoga berkah untuk abangnya. Amin. Dan yang punya order-order fiktif kayak gitu. Tolong dong sadar. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kalau emang nggak bisa bantu orang lain. Hmm. Selain itu ya viewers. Ini ada ojek online yang selama perjalanan itu melakukan zikir. Wah itu udah pasti 1000% selama sampai tujuan. Biasanya kan kalau misalnya kita naik ojek online atau kita lagi di jalan. Itu banyak yang wash 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 gitu loh viewers. Banyak yang merasa tuh kayak nggak sabaran. Terus emosian. Marah-marah. Tapi kalau yang ini tuh zikir. Aduh itu penumpangnya juga lihatnya pasti seneng banget nih viewers. Kayak yang satu ini nih. Ada oknum TNI. Dia pakai seragam gitu. Terus dia lagi di mobil. Dia itu clash gitu lah sama penumpang yang di belakang. Yang mobil di belakangnya dia. Terus dia keluar sambil marah-marah. Nanti di situ viewers. Bukan hanya marah-marah dipikirkan udah dong dia kembali ke mobil. Nggak taunya dia balik ke mobil keluar bawa senjata tajam. Aduh ini tolong jangan ditiru udah banyak kasus ya. Yang punya jabatan-jabatan belum tentu akan selalu selamat. Contohnya sekarang yang lagi trending. Yang kemarin itu ya tidak bisa disebut. Terus belum lagi yang Rubicon. Jadi kalau misalnya TNI pakai baju hijau-hijau. Jangan sombong. Karena lihat kan sekarang. Sekarang itu udah semakin netizen. The power of netizen itu udah pasti semakin. Wow ya itu bisa mengulik sesuatu. Jadi tolong jangan melakukan hal-hal aneh. Coba ditahan emosinya. Jangan marah-marah. Jangan sombong kalau misalnya udah pakai baju seragam ya. Yang santai-santai aja oke viewers. Nah viewers kalau tadi Claudie udah kasih yang heboh di media sosial. Claudie mau kasih yang serem-serem. Kali ini tentang apa sih? Claudie still ya. Buat kalian yang suka ke curug. Curugnya dimana? Beritanya seperti apa? Maka aja kemana-mana tetap di on trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Sesuai janji Claudie. Claudie mau kasih berita misteri. Tentang apa? Tentang curug. Buat kalian yang suka ke curug. Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers. Gimana serem banget ya. Buat kalian yang suka ke curug. Hati-hati. Curug bangkong di kuningan. Itu tingginya. 23 meter dan lebarnya 3 meter. Konon katanya disitu ada sebuah siluman. Ada siluman. Silumannya itu katanya bentuknya bentuk kodok. Dan waktu itu ada orang yang kesana. Untuk melakukan bertapa. Untuk menambah ilmunya. Jadi ceritanya ya. Dia itu orang pinter viewers. Terus dia ide lah. Yaudah dia kesana biar makin canggih. Biar makin paten. Tapi gak taunya viewers tidak pernah kembali. Dan katanya disitu itu suka ada suara kodok gitu loh viewers. Ih serem banget ya. Bukannya bener malah hilang dan gak kembali lagi. Uh pokoknya viewers kalau suka ke curug-curug. Hati-hati aja ya. Karena kayak yang curug ini kan serem. Pokoknya kalau misalnya ke tempat seperti itu. Ketempat curug. Tapi curug tuh banyak loh sebenernya yang bagus. Tapi tetep harus hati-hati ya viewers. Nah viewers kalau tadi Claudia udah kasih yang serem-serem nih. Ini ada acara yang seru banget dari Vision Plus. Ini ada acara The Prince of My Heart nih. Kira-kira keseruannya seperti apa sih? Jadi acara The Prince of My Heart ini. Itu udah bisa ditonton di Vision Plus. Dan acaranya itu tanggal 27 Februari 2023 kemarin. Dan acaranya ini sukses banget loh. Buat kalian yang ketinggalan langsung aja di download Vision Plusnya. Dan langsung disimak informasinya. Ini dia. Viewers buat kalian yang emang fansnya Prince. Kalian langsung juga sekarang juga ya. Langsung download Vision Plus. Langsung di download. Nanti kalian bisa nonton berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan jangan lupa untuk langganan. Agak deh viewers. Hari ini pergalanan Claudia panjang banget ya bersama kalian. Dan saatnya Claudia ini undur diri. Karena waktu Claudia udah habis. Jangan lupa untuk selalu saksikan. On trending. Obrolan yang lagi trend. Dan happening. Only on animasi channel. Aku Claudia pamit. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton